Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Dairaini Saya Raini disini, senang dapat berjumpa teman-teman lagi Apa kabarnya? Doa saya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan tanpa kurang sesuatu apapun Seperti biasa, saya akan membuat video re-ex ya Dan video untuk kali ini adalah satu video yang sangat menarik menurut saya Yaitu tentang suku Dayak yang ada di Kalimantan Menurut apa yang saya baca, suku Dayak ini adalah suku yang paling disegani Karena suku ini memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi Nah tanpa bercerita panjang lebar, seperti apa suku Dayak di Kalimantan ini Kita akan sama-sama saksikan video ini Teman-teman, video ini saya ambil daripada channel Anomaly News ya Dan tajuknya adalah Inilah sosok Panglima suku Dayak yang paling disakuti dan misterius Panglima burung Nah kita akan mulakan ya Salah satu suku di Indonesia yang disegani dengan ilmu kesaktiannya adalah Suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Di Kalimantan sendiri, para tokoh pedalaman asli ini menjadi orang-orang yang paling diormati dari segani Salah satu suku tertua di Indonesia ini begitu ditakuti masyarakat Karena mereka sakti, karismatik, jumawa, dan mereka mempunyai kesan mistik yang masih kuat sampai sekarang Suku Dayak semakin disegani karena terdapat eksistensi sosok Panglima burung yang sangat penting bagi mereka Panglima burung Dia adalah seorang pahlawan yang akan bersedia membantu rakyat Dayak Yang mempunyai masalah yang sulit Panglima burung merupakan sosok yang begitu diormati dan dipunyai oleh orang Dayak Konung katanya Masalah sebesar dan serumin apapun Dapat segera diselesaikan saat Panglima burung muncul Berikut ini informasi selengkau menyarankan saatnya Panglima burung Oh ini pakaian penganggap ya Siapakah sosok Panglima burung yang sebenarnya? Orang tua atau leluhur dari suku Dayak Mengatakan bahwa sosok yang satu ini berwujud manusia Namun dengan fisik yang sangat kuat dan beliau sudah bersiar sangat kuat Namun ada juga yang mengatakan bahwa Panglima burung adalah sosok gaib yang bisa dipanggil melalui suatu ritual khusus Panglima burung tinggal di berdalaman hutan Kalimantan selama ratusan tahun lamanya Beliau bertapas medi di sana dan akan pergi Hanya ketika dipanggil oleh anak cucunya yang membutuhkan bantuan Ada juga yang mengatakan bahwa Panglima burung adalah jelmanan burungnya yang merupakan makhluk suci yang dikeramatkan oleh orang Dayak Tidak di sana dan akan pergi Terima kasih Terima kasih Panglima Burung adalah representasi orang Dayak. Panglima Burung merepresentasikan orang Dayak. Sebab dia sangat baik hati, namun bisa berubah menjadi kejam jika marah. Sama seperti orang Dayak pendalaman pada umumnya. Panglima Burung baik, sabar, sopan, ramah dan sangat mengeringai alam. Begitupun dengan suku-suku di luar Kalimantan. Karena fakta sesungguhnya, rata-rata masyarakat Dayak dikenal sangat kalem. Ramah tidak suka dengan kekerasan. Namun dapat berubah 180 derajat jika mereka mengamuk. Terutama jika menyangkut harga diri keluarganya. Jika Panglima Burung dipanggil oleh anak cucunya karena ada bahaya atau ada ancaman yang menyerang orang Dayak. Maka dia akan berubah menjadi sangat kejam. Tanpa rasa tegang, ia akan menggabisi orang-orang yang menjadi tiang renak keturunannya. Bahkan Panglima Burung dari suku daya Kalimantan ini tidak akan mau kembali ke tempat tinggalnya jika belum menggalak kepala para musuhnya. Memanggil Panglima Burung melalui ritual Mangkut Merah Panglima Burung hanya akan muncul jika ada hal penting yang terjadi atau situasi darurat. Untuk membuat dia datang dan menolong rakyatnya harus diadakan sebuah ritual khusus berupa upacara pemanggilan bernama Mangkut Merah. Dalam ritual gaib ini harus mengumpulkan benda-benda khusus yang memiliki filosofi tinggi bagi suku daya. Seperti daun dunia, tali simpul, bulu ayam, dan masih ada lagi benda lainnya yang dirahasiakan. Saat semua benda terkumpul, maka akan ditempatkan di sebuah wadah mangkuk berwarna merah. Ritual ini adalah ritual sakral yang harus dibicara dengan para petua suku daya yang lebih dahulu. Ritual Mangkut Merah tidak bisa dibatalkan dan akan membawa banyak jatuhnya korban setelah mengundang kehadiran Panglima Burung. Ritual Mangkut Merah 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 Tentang suku Dayak yang ada di Kalimantan Suku Dayak ini adalah suku yang sangat disegani Karena mereka memiliki kesaktian ilmu yang sangat tinggi Dan dalam video ini dikatakan bahwa suku Dayak sebenarnya adalah suku yang sangat kalem Baik hati ya Tetapi mereka akan berubah secara drastis ya Kalau mereka diganggu ya apalagi yang melibatkan harga diri atau maktabat ya Seperti itu ya Nah teman-teman semoga saja video ini bisa memberikan kita sedikit pengetahuan tentang suku Dayak di Kalimantan Indonesia ya Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani saya menonton video ini dari awal sampai akhir Dan saya minta maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang salah Dan jangan lupa buat teman-teman semua tuliskan di komen video-video selanjutnya untuk saya buat reaks Dan kita akan jumpa lagi di next video See you and bye-bye Salam sayang Raini untuk kalian semua